Assalamualaikum Brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalau kalian ingat, seminggu yang lalu Bios sudah sempat unboxing Realme 8 Pro dan di video kali ini kita akan seru-seruan bareng untuk membuktikan kualitas dari kamera 108MP Ultra Quad Camera dari Realme 8 Pro tanpa berpanjang ke lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya kayaknya gue bakal mulai dari kameranya dulu deh bro jujur nih ya, gue tuh kepo banget sama kualitas 108MP yang ada di kamera Realme 8 Pro ini di bagian belakang ataupun back cover, Realme 8 Pro terdapat konfigurasi 4 kamera yang keliatan gede banget untuk masing-masing pembagiannya sebagai berikut 108MP main camera yang pake sensor Samsung ISO cell HM2 8MP Ultra Wide Angle Lens, 2MP Macro Lens, dan 2MP Black and White Lens dan Realme 8 Pro ini merupakan HP pertama Realme yang punya konfigurasi kamera utama 108MP kemudian di bagian bawahnya terdapat LED Flash yang disertai dengan tulisan 108MP Quad Camera buat ngetes hasil dari kameranya, gue pun dan teman-teman Pricebook sambil jalan-jalan ke daerah Senayan buat ngebuktiin hasil dari kamera Realme 8 Pro ini buat hasil kameranya, menurut gue sih oke terutama 108MP-nya yang ngebikin gue kaget dengan hasilnya pas gue foto zebra cross warna-warni yang satu nih, pake mode normal dan satu lagi, pake mode 108MP ketara banget sih bro hasilnya kalo kalian liat nih ya, garis-garis zebra cross yang warna-warni ini nih memang keliatan lebih detail kalo pake mode 108MP dibandingin nih kalo misalkan kalian pake mode normal selain mode 108MP, gue pun nyoba ngambil foto pake kamera ultra wide angle lensnya walaupun cuma punya resolusi 8MP tapi nih ya, hasil yang didapet tuh lebih dari kata cukup menurut gue karena biasanya nih, lensa ultra wide angle di hape kebanyakan itu tuh keliatan cembung di pojok kiri dan kanan ataupun yang biasa disebut distorsi tapi gak begitu sama kamera ultra wide angle lens yang ada di Realme 8 Pro ini lanjut, gue pun langsung ngetes optical zoom dari hape ini dan hasilnya, hmm ini sih gak habis pikir sih gue mau dari ultra wide, 1x optical zoom, 3x optical zoom sampai 5x optical zoom tuh tetep ngelawan bro hasilnya gambarnya tuh tetep jelas, tajem, detailnya juga masih dapet dan terang juga sih bro, oke lah ini gak cuma itu berada lah, pas gue nyobain foto bangunan nih ya yang satu pake fitur HDR dan AI scene-nya aktif dan yang satu lagi, enggak, hasilnya tuh memang keliatan ketara banget bedanya hasil foto yang pake fitur HDR dan AI scene-nya aktif memang tuh keliatan lebih terang dan tajem jadi itu tuh memang ngebuat kecerahan fotonya lebih ditingkatin lagi dan ngebikin hasil fotonya lebih tajem selain itu ada 3 fitur filter yang paling gue suka dari hape ini yaitu Modern Gold, Cyberpunk, dan juga Flamingo see, kalian liat kan seberapa kece foto 3 filter bawaan Realme 8 Pro ini tapi rasanya belum afdol ya, kalau gue gak nyobain kualitas dari kamera makronya surprisingly, hasilnya tuh dari foto ultra makronya oke banget sampai-sampai nih ya, binatang berukuran kecil kayak semut kayak gini tuh bisa keliatan jelas dan gak kerasa kondisinya sekarang udah malam dan gue pun sekalian ngetes mode Super Nightscape yang ada di hape ini yang katanya sih udah ditingkatin lagi sama pihak Realme saat kondisi low light, gak dipungkirin lagi sih lensa kamera Realme 8 Pro memang mampu meningkatkan kecerahan dan meminimalisir noise yang ada kemudian di fitur portrait ada filter baru nih yaitu Dynamic Bokeh, Neon Portrait, dan juga AI Color Portrait filter Dynamic Bokeh ngebuat background seakan-akan bergerak ngebuat subjek foto jadi lebih ditonjolkan bro kemudian untuk filter Neon Portrait, meningkatkan efek blur sehingga menghasilkan foto lebih bokeh lagi sedangkan untuk filter AI Color Portrait ini tuh ngebuat subjek menjadi berwarna dan backgroundnya bisa menjadi black and white lanjut kemudian ada mode dual video view jadi selain lo bisa nge-vlog pake kamera depan ini kamera belakangnya juga lo bisa ngeliat view-nya tuh mantap brother pindah lagi ini sumpah berfungsi banget buat kalian yang memang hobi nge-vlog ataupun pengen bikin channel Youtube apa gitu ya oke brother kalau yang ini hasil perekaman video kamera belakang dari Realme 8 Pro beok pake fitur Wismax Video Stabilization ini gue dari jalan pelan terus sekarang jalan cepet pasti hasilnya jauh lebih stabil brother selain fitur-fitur kamera menarik yang gue sebutin tadi pembaruan juga ada di Stereo Mode sekarang nih Stereo Mode di Realme 8 Pro udah pake generasi kedua yang ngebuat foto malam jadi lebih cerah lagi dan meminimalisir granny yang ada di langit-langit selain itu juga terdapat pula mode video Stereo Timelapse yang dapat menghasilkan video timelapse kalau misalkan nih kalian pengen ngeliat video bintang jatuh itu dia tadi beragam fitur menarik yang ada di kamera belakang Realme 8 Pro dan sekarang kita akan ngebahas kamera depannya Realme 8 Pro punya kamera selfie beresolusi 16MP dengan beberapa fitur menarik lainnya seperti Portrait Mode, AI Beauty, dan juga Super Nightscape Halo brother, berikut adalah hasil perekaman video kamera depan dari Realme 8 Pro dan gue pake fitur UIS Video Stabilization yang ada di kamera depannya Realme 8 Pro dari kamera kita akan beralih ke bagian desain dan part ini nih juga yang paling menarik karena Realme 8 Pro mengadopsi slim and light design bobot hape ini cuma 176 gram dengan ketebalan 8,1 mm yang dikomendasikan dengan teknologi 3D Curve Design yang pastinya nih ngebikin hape ini jadi ringan dan nyaman banget buat digenggam kemudian ada tulisan Dirtulip yang luar biasa mencolok banget nih di bagian back covernya seolah-olah tuh memang Realme pengen nunjukin tampilan desain barunya yang mungkin nih akan menjadi trendsetter di tahun ini untuk material desainnya Realme 8 Pro menggunakan material Dove Halus yang dikombinasikan dengan teknologi pemrosesan anti glare kristal sehingga back covernya tuh terasa halus dan terlihat main lalu dengan frame di sekujur bodinya yang bermaterkal monium ngebuat desain Realme 8 Pro ini semakin keliatan premium brother Realme 8 Pro punya 2 varian warna yaitu Infinity Blue dan juga Infinity Black yang sekarang gue review nih varian warnanya Infinity Black Realme 8 Pro menggunakan chipset Snapdragon 720G skor antingnya sebesar 288.570 poin dan pas gue pake nih ya buat mainin beberapa game berat seperti PUBG Mobile kualitas gambarnya tuh memang masih keliatan bagus kok bro itu memang karena HP ini sudah support settingan HD High kalau misalkan ya kalian pengen lebih enteng lagi better kalian main pake settingan Smooth Ultra yang bisa ngebikin gameplaynya makin lebih lancar lanjut gue pun mencoba buat main COD Mobile di settingan Very High gue sama sekali sih gak ngedapetin lag sedikit pun tapi sayang nih main Mobile Legends di settingan rata kanan semua grafiknya cuma mentok di high aja karena grafik ultranya belum kebuka bro terus pas gue mainin Mobile Legends di settingan HD HFR High gue juga gak ngerasain gangguan sama sekali gue pun gak menemukan frame drop pas lagi asik-asik yang main terakhir pas gue jajal main Genshin Impact di settingan high 60fps detailnya tuh terasa tajem banget memang bro tapi sayang nih agak patah-patah dikit sih ditambah back covernya tuh agak sedikit demam bro Realme 8 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dan pihak Realme mengklaim baterainya dapat mengisi hampir 50% hanya dalam kurun waktu 17 menit aja dari kondisi mati total namanya juga bewok ya kan mohon maaf nih kalo misalkan kita rada-rada kurang cahaya nih dan pas gue tes bener aja dong 17 menit tuh gue nge-charge dari mati total keisi 47% gue pun lanjut ngebuktiin bacotannya pihak Realme yang katanya sih HP ini tuh bisa terisi full dari mati total cuman dalam kurun waktu 47 menit aja dan gue pun nge-charge pake kabel dan ada terbawaannya yang super teknologi 50W super dark charge dan hasilnya eng-eng-eng meleset sedikit nih brother tapi gak terlalu berarti lah ya masih oke-oke aja karena baterai Realme 8 Pro ini dapat receive full selama 48 menit 39 detik nah selama pengincasan berlangsung back cover HP ini tuh sama sekali gak nunjukin gejala demam ataupun panas pas gue pake buat main Mobile Legends setengah jam baterainya kemakan 4% kemudian pas gue pake main Coyote Mobile setengah jam baterainya abis 7% lanjut gue pake main PUBG Mobile setengah jam baterainya berkurang 5% dan pas dipake main Genshin Impact setengah jam baterainya kemakan 10% semuanya gue lakuin di ruangan ber-AC pake jaringan wifi audio rata atas dan kecerahan rata kanan bisa dibilang sih konsumsi baterai dari HP ini tuh terbilang irit ya bro karena selama gue mainin keempat game berat tersebut masing-masing setengah jam rata-rata konsumsi baterainya tuh terpakai cuman 6-7% aja personally menurut gue main beberapa game berat tadi di HP ini kerasa puas sih karena layarnya juga cukup lapang seluas 6,4 inci beresolusi Full HD Plus dan sudah berteknologi Super AMOLED Full Screen gak lupa juga nih ada fitur Always On Display juga yang memudahkan kita untuk selalu update melihat informasi penting dalam sekejap fitur Ultra Fast In Display Fingerprint Sensornya juga cepet banget nih buat ngebuka kucing layar by the way nih ya buat kalian yang suka transfer file ngecek ataupun bahkan mengisi saldo uang elektronik jangan khawatir karena Realme 8 Pro ini juga sudah dilengkapi sama fitur NFC Multifunction bagaimana brother setelah BW paparkan secara transparan semua kunggulan dari Realme 8 Pro apakah kalian tertarik kalau menurut gue memang ini salah satu smartphone yang patut juga untuk kalian miliki terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir no skip-skip jangan lupa like, komen, share, juga subscribe channel Youtube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif BW pamit Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati